Intro Innalillahi wa innalillahi reji'un Masih ingatkah dengan nenek Mariam yang difonis menderitakan kerpayudara? Malang sekali, ternyata yang maha kuasa berkata lain. Beliau yang kurang lebih 3 bulan lalu sempat mendapatkan penanganan secara intensif di RSU Dekadu Joso Jatiwibowo Balikpapan menghembuskan nafas terakhirnya pada 26 April 2018 sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Tengah dan diberangkatkan dari Balikpapan menuju Berau pada hari itu juga. Jenazah sampai di rumah duka pada keesokan harinya Rabu 27 April 2018 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah di Jalan Sekuyang Gang Surau RT2 kecamatan Teluk Bayur dan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Teluk Bayur Jalan Abu-Abu. Bima, Putra Amar Humah Mariam kepada Benyus TV mengatakan sebelum Amar Humah meninggal dunia, dia memang tak memiliki nafsu makan maupun minum selama menjalani proses kemoterapi. Mata sebut mengakibatkan kondisi badan Amar Humah kian hari kian menurun hingga akhirnya berujung koma. Amar Humah dirawat di rumah sakit Kanujoso sekitar kurang lebih 3 bulan dalam menjalani proses kemo yang menyebabkan penyakit beliau ini sampai berkelanjutan ini beliau tidak mau mengonsumsi nasi. Itu karena epek kemo Napsu makannya hilang Napsu minumnya hilang sampai beberapa hari tidak ada nasi yang masuk sampai beliau koma ya sampai terjadi meninggal dunia. Saya sangat berterima kasih yang sudah mau membantu saya, keluarga saya selama biaya pengobatan di rumah sakit biaya pengobatan dan mengurus administrasi di rumah sakit Miko Gustinanda, Pemis TV, Laporta Miko Gustinanda, Pemis TV, Laporta